Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channelnya PMI Hongkong pekerja migran Indonesia give me kisah seputar pekerja migran Indonesia kali ini seasonnya adalah saya akan menceritakan ulang atau membacakan ulang kisah-kisah yang kawan-kawan kirim atau yang kalian curhatkan di channel ini dan yang pastinya semoga ini bisa menjadikan pelajaran tambahan informasi tambahan pengalaman buat kita semuanya mari kita simak kisahnya tahun 2007 si mbak A ini pergi kerja ke luar negeri ke negara singa dan dia bekerja pada orang ras malai daerah beduk yaitu di satu rumah tersebut ada sir, mem dan juga anaknya satu nah namun si bosnya perempuan ini ini memiliki ibu dan bapak yang masih sehat dan adik yang itu masih kekurangan itu agak ini agak kurang pikirannya jadi gak full pikirannya nah si mbak si A ini ini setiap hari harus pergi ke rumah neneknya itu untuk membantu si nenek membersihkan anaknya laki-laki yang tadi agak gak waras tadi jadi si anak laki-laki itu suka membuang kotorannya ini di dinding-dinding jadi si mbaknya ini harus membersihkan dengan selang semuanya dan kamarnya dia ini kosong kosong gak ada apa-apa hanya cuman ranjang saja yang terpal ranjang terpal jadi harus membersihkan mencuci mensabun semuanya lepas itu nanti dibersihkan dan ketika si anaknya ini ngamuk si anak lakinya ngamuk ini wah ini bakal membuang apapun ini bakal memukul jadi hal ini yang membuat mbaknya ini takut juga namun mbaknya tetap bertahan karena memang dia tidak bisa berbuat apa-apa dia tidak bisa telepon karena bosnya ini tidak memberinya tidak tidak kasih libur tidak memberinya telepon bahkan hp aja tidak tidak memberikan gaji bahkan baju saja yang dari Indonesia yang mbaknya bawa dari Indonesia ini dibuang oleh bosnya nah terus mbaknya pakai apa jadi mbaknya ini disuruh jahit sendiri pakaian dibeliin kain yang banyak banget ini disuruh jahit sendiri jadi pakaian kemudian celana ini disuruh jahit sendiri terus kemudian beberapa bulan ini datang si anak baru sama dia juga berasal dari Indonesia dan semuanya bajunya dibuang jadi dia memakai baju yang dijahit tadi untuk dipakai tiap hari bahkan ketika si dua mbaknya ini harus pergi ke rumah nenek atau kembali ke rumah si majikan ini dia tuh hanya memakai baju-baju yang dijahit tadi celana yang dijahit tadi dan dia tidak kalau pergi ke rumah nenek tidak memakai angkutan umum namun hanya jalan kaki dan membutuhkan kurang lebih satu jaman untuk sampai ke rumah nenek apakah mbaknya ini di tengah perjalanan sambil jalan dia tidak ketemu mbak Indonesia ketemu tapi sekali lagi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia memang ada takut juga ketika dia harus curhat jaman-jaman dulu 2007 ini ini yora jarang banget orang-orang itu memegang hp dan kebanyakan dari mereka itu menulis surat nah sedangkan bagaimana dia bisa menulis surat dapat uang aja dapat gaji aja tidak dan si mbaknya bilang dia lupa juga sama alamat rumah karena semuanya dari paspor dia kontra kerja semuanya ini dibawa oleh si majikannya semuanya koper-kopernya juga sudah disimpan sama majikan bahkan buku-buku juga disimpan oleh majikan nah hal ini yang membuat mbaknya ini tidak bisa berbuat apa-apa nah tapi di rumah majikan dia tidak mendapatkan ini dan ini ini ya rek namun dia ini hanya dikerjain dengan kerja yang banyak banget melebihi dari jam kerja lebih dari 8 jam bahkan dia tidur sampai jam 2 jam 3 bangun jam 6 jam 7 gitu karena bos laki-lakinya dia harus kerja kemudian ketika si bosnya marah atau mungkin dia itu rek sangat keketan sekali sama si mbak-mbak ini ini tidak melakukan ini atau ini namun hanya memegang rambutnya kemudian begini-ginikan jadi itulah perilaku si bosnya namun Alhamdulillah si mbaknya ini bisa bertahan sampai 2 tahun dan ketika dia pulang apakah dia mendapatkan semua gaji nanti kita akan bahas oke nah setiap hari kadangkala seminggu 3 kali 3 kali 2 kali si mbaknya ini disuruh belanja sama bosnya ini ke sebuah supermarket dan belanjanya cuma gak 2-3 barang rek banyak banget barang bahkan dia sampai gak bisa bawa karena sangking banyaknya namun mbaknya ini punya ide dia dibawa dibawa ke luar semuanya nih kan dia hanya disuruh sama majikannya kasih uang kamu beli ini nih banyak banget bahkan sabun cair yang buat baju ini ini kan botolnya gede banget apalagi yang klorok atau pemutih ini juga gede banget nah itu beli 2 kadang beli 3 kemudian jif itu beli banyak banget juga jadi hal itu membuat mbaknya ini kan harus gimana ini agar aku bisa membawa semuanya barang dan padahal gak ada orang yang membantu aku nah mbaknya ini harus berpikir mencari ide bagaimana caranya nah dia itu dibawalah barang-barang semuanya ini pelan-pelan sampai dia keluar dari supermarket tersebut nah kemudian di tengah perjalanan agak sepi agak sepi karena memang malam itu nah dibawalah dia ini ngambil tong sampah ini yang di pinggir jalan mengambil tong sampah kemudian barang-barang ini taruh tong sampah semuanya taruh tong sampah nah dia ngaret pakai tong sampah nah sebenarnya kotor tapi dia tidak bisa berbuat kata apa daripada dia langat banget sampainya mending dia mengambil jalan seperti itu tapi walaupun kotor gak masalah akhirnya dijalanilah pekerjaan itu dari hari per hari kemudian walaupun tanpa digaji tidak mengirim surat ke orang rumah dan pasti orang rumahnya juga menunggu bagaimana keadaan anaknya kemudian pasti juga menunggu kirimannya ya itu sedihnya itu mbaknya bilang sedih banget waktu dianya udah pulang dia rasa mamanya apa gak mencari si maknya bilang ya mencari tapi pihak PT hanya bilang lagi diusahakan lagi diusahakan sampai dua tahun dan mbaknya ini pulang gajinya sebenarnya kurang selama dua tahun dia hanya mendapatkan gaji 18 juta dari bosnya dan dia pulang tanpa dijemput kemudian pulang sendiri naik travel tiba di rumah ya semuanya orang nangis karena selama dua tahun mbaknya ini tidak ada kabar semak sekali bahkan telepon ataupun surat karena tahu sendiri bahwa banyak banget hal-hal yang tidak dikasih oleh bosnya baik itu kirim surat uang telepon juga tidak dikasih jadi benar-benar disembunyikan bahkan baju saja ini harus dibuang kertas-kertas semuanya disimpan koper juga disimpan nah usul punya usul ini katanya majikannya ini ini sangat berwanti-wanti sangat takut sekali kalau si mbaknya ini pakai baju ataupun dia telepon sama orang rumah dia takutnya si majikan ini bakal dilaporkan karena memang dulu pernah ada kejadiannya kemudian bosnya juga takut kalau di bajunya di kopernya ini ada barang-barang mistik jadi dianya takut artinya dia bajunya dibuang semuanya nah itu adalah cerita yang pastinya saat ini hal seperti itu dianggap tabu saat ini oleh kawan-kawan semuanya karena zamannya sudah modern banyak banget kawan-kawan yang memiliki pengalaman di Indonesia mungkin pernah kerja di pabrik atau PRT di negara Indonesia ini mungkin banyak banget pengalaman dan pasti udah ada bekalnya dan harus bagaimana sih kalau menghadapi bos seperti itu pasti banyak banget nah jadi sekali lagi kan kawan mungkin kalau ada teman kita saudara kita yang kerja di luar negeri jangan lupa dikasih tahu bahwa betapa pentingnya komunikasi ini kalau memang bos tidak memberikan HP ataupun bos tidak memberikan gaji ini adalah pelanggaran yang berat gak hanya di negara singa namun di Hongkong pun dianggap pelanggaran berat banget majikan bisa dituntut majikan bisa penjara dan majikan bisa didenda hal ini bahkan majikan bakal di beklist tidak boleh mengambil ceci lagi ini dianggap pelanggaran berat banget ketika ini terjadi di negara Hongkong tetap nanti kasih tahu ke orang kita kalau pun seadanya pergi ke luar negeri jangan lupa kalau ada apa-apa terjadi sama kalian harus oke kita gak bisa gak tahu bagaimana jalan menuju Pak Pol kantor Pol Pak Pol namun kan-kan bisa ngobrol ke mbak lainnya lagi yang kerja di sana pasti banyak bilang minta bantuan nanti pasti mbaknya ini bakal membantu melaporkan ke dubes ataupun ke KJRI yang berada di Singa sana dan juga yang pastinya polisi nah skip saja kisah ini semoga bermanfaat semoga berjadikan pelajaran buat kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati